. Matri, level pemain inter terlalu tinggi, sulit bagi Juve bersaing Rai Scudetto. Mantan striker Juventus dan Milan, Alessandro Matri memuji kualitas para pemain inter Milan, yang membuatnya merasa pesimis mantan timnya, Juventus mampu memenangkan persaingan Scudetto pada musim ini. Berbicara di studio DAZN, Alessandro Matri meyakini adanya gap antara skuad inter dan Juventus, yang tengah bersaing memperebutkan gelar seri A. Kemenangan besar atas Monza kemarin membuat Nerazzurri dengan nyaman terbang tinggi di puncak klasemen sementara seri A. Pasukan Simone Inzaghi saat ini sudah mengoleksi 51 poin dari 20 pertandingan, unggul 5 angka atas Juventus di posisi kedua. Sedangkan sinyonya tua baru akan memainkan laga pekan ke-20 pada hari Rabu melawan Sassuolo di Allianz Stadium. Juventus akan terus berjuang untuk menjaga jarak dengan Inter, dan mereka saat ini memang menjadi penantang utama Inter dalam perburuan gelar Scudetto. Namun, Alessandro Matri menilai jika tim besutan Massimiliano Allegri Matri tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai calon juara seri A musim ini lantaran para pemainnya belum punya banyak pengalaman. Saya tidak melihat tanda-tanda Juventus akan juara, kata Matri. Ada antusiasme, tapi para pemain mereka belum punya pengalaman, sedangkan level para pemain Inter terlalu tinggi, sangat berbeda menurutku. Pilih hengkang ke Inter, Zielinski terancam dibekukan Napoli Piotr Zielinski terancam dibekukan dari skuad Napoli selama sisa musim ini setelah memutuskan pindah ke Inter Milan dengan status bebas transfer pada musim panas mendatang. Kontrak Zielinski saat ini dengan Napoli akan berakhir pada Juni tahun 2024, namun ia telah menolak untuk memperbarui kontraknya, yang membuatnya tersedia sebagai agen bebas. Pekan lalu dilaporkan bahwa gelandang asal Polandia berusia 29 tahun ini telah mencapai kesepakatan secara lisan dengan Nerazzurri mengenai kepindahan pada musim panas 2024. Dia setuju dengan tawaran kontrak dari Nerazzurri berdurasi 3 tahun senilai 4,5 juta net per musim. Zielinski dan rombongannya telah melakukan pembicaraan dengan Napoli mengenai perpanjangan kontrak di ibu kota Kampania dalam beberapa bulan terakhir. Akan tetapi negosiasi itu menemui jalan buntu, dan sang pemain baru-baru ini menolak tawaran terbaru dari Napoli yang mencakup klausul pelepasan sebesar 20 juta. Penolakan tersebut bisa berakibat pembekuan oleh Napoli, yang membuatnya hanya duduk di tribun hingga musim panas 2024. Seperti dilansir Coriri dello Sport via TMW, bahwa Presiden Napoli, Aurelio de Laurentiis bisa saja memutuskan untuk membekukan Zielinski dari skuad untuk sisa musim ini. Kasus serupa pernah terjadi pada Arkadius Milik sebelum pindah ke Olimpik Marseille pada 3 tahun lalu. Terima kasih telah menonton!